selamat menikmati oke halo semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya Gakur di channel Kongkorongong kembali saya ingin berbagi cerita seputar hobi berbudidaya lele dan menanam kangkung di pekarangan rumah dengan sistem aquaponik di sore hari ini saya akan menangkap beberapa ekor lele untuk menu berbuka puasa sunah anak saya oke seperti apa dan akan dibikin apa ikan lele nya yuk kita lihat langsung ini yang akan nangkapnya coba lihat dulu kenalin dulu si ganteng yang ini yang ini yang itu yang itu yang kolamnya itu ya oke warna merah iya yuk mulai sini mau ikut mau ikut juga nangkap tidang katanya sebentar dulu bisa oke bismillah dulu bisa awas semua wah seti hati hati-hati satu-satu aja dulu wuuh yang beda wuuh wih dikerjaan lagi dapat... pelan-pelannya.. ambil dah, pelan-pelan, hati-hati gak apa-apa, basah gak apa-apa hati-hati biarin sama ayah biarin aja, ini aja, terusin ambil, ambil kak masuk ke dalam, ya gak apa-apa ambil sendiri belanja berani gak? berani ngambil sendiri, gak kak gak, semuanya tuh ya bagus tadi, kalau kamu ambil ambil ambil, tadi pas mencetnya coba ambil lagi tak, tak, tak thank you oke masih ada yang kecil ternyata udah, udah, udah itu, let's masukin sini oh, berat, berat itu, itu yang besar masa, ada 6 dia gede-gede amat ini mah keluarin dulu, atau ini? gede ini mah takutlah, takutlah ada 1 kg kayaknya lihat, 1 kg ternyata gini oke, yang lainnya lihat, yang kecilnya masukin aja gampang ambilnya mah oke lihat, gue besar gini bu, nah uis, kurang-kurang harus ditekan iya begini lagi, sini uis kusah jadi uis, mantar nah, itunya tutup, dan udah, tutup, beres udah, selesai, cukup udah, empat udah, tutup itunya tolong oke, bawah sama Idan bisa enggak? enggak bisa lah bisa enggak? tes dulu tes dulu dua tangan dua tangan dua tangan dua tangan wah ini ini berapa kilo ini sekilo ada timbang coba ini dua kilo wah lebih dari jadi tangan itu ini disini mana? ini wah masuk sini oh itu mana? ada bisa enggak ini ngambil ini? bisa yang ini 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 bisa pelan-pelan ini kalau ini Idan sudah sudah terlatih sudah pernah sudah hebat sudah berlatih jadi kalau yang tidak biasa dengan coba-coba karena ada tekniknya dalam memegang lele ini oke disini ambil tak 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 sensitif banget ayo ayo bapak ayo tiket nampak kucing sama ayo 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 akan berani kucing oke jadi ada empat ya sip ambilkan jadi ada caranya ya tekniknya pelan-pelan diteken diantara minyak patilnya jadi diantara patilnya lihat nah megangnya gini ya salah satu teknik memegangnya adalah dipegang diantara patilnya oke sekarang kita sembelih nah ini sebelum kita sembelih ya lele saya penasaran ingin ditimbang dulu ya ada berapa kilo kita dari yang kecil dulu ini ini yang kecil ada berapa kilo ada 650 gram ya ini ya yang kecil ini 650 gram ini terus ini yang big ini satu lebih satu kilo satu kilo lebih satu kilo 150 gram ya satu kilo lebih ya 150 gram oke ini berapa ini sama sama ini sama ya satu kilo lebih 100 gram ya oke 100 gram ya oke dan ini yang besar paling besar paling besar 2 kilo hampir 2 kilo hampir 2 kilo ini 1 kilo 700 gram ya 1,7 kilo 1,7 kilo berarti 1 kilo 700 gram ya oke hampir mau 2 kilo ya hampir 2 kilo mantap 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 akan timbang semuanya ada berapa kilo 4 kilo lebih 600 hampir 5 kilo ya 4 4 kilo setengah ya 4 kilo setengah 4 kilo setengah jadi semuanya ini ada 4 kilo setengah ya sekarang kita akan sembelih dan akan dimasak lele crispy buat menu berbuka puasa dan sisanya nanti akan kita bagikan ya lele crispy nya untuk para sobat ya nanti yang bisa ngisi terlebih dahulu di instagram ya nanti kita akan kasih tau seperti apa caranya nah jadi bisa dilihat nanti instagram at dakur 1975 yang ada nanti disini ya ditulis ininya ya nanti bisa isi komentar oke sekarang kita akan sembuh oke semuanya nah jadi semua lele nya sudah disembeli kita sudah keluarkan ini bagian dalamannya ya terus insang nya juga kita bersihkan ya kita buang nah ini sudah bersih semua sudah tidak ada darah dan sekarang ini akan saya pilet ya dan nanti baru akan dagingnya akan dipisahkan ya atau dipilet dari badannya dan nanti langsung akan dibikin lele crispy ya dengan ukuran kecil-kecil segede gini ya dagingnya oke jadi sekarang saya akan pilet dulu dan untuk pembahas pembahas terkini yang terkini akan pembahas pembahas terkini tidak 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 pembahas selamat menikmati selamat menikmati nah ini hasilnya ya lele kristinya ini seperti ini ayam oke ini untuk satu ekor yang tadi bobotnya hampir 2 kilo 1.75 kita akan timbang berapa berat ini ya setelah digoreng harus kering harus kering bisa kering bisa kriuk sama ininya ini ya bisa dimakan ya jadi makanya ya jadi harus kering ini sudah selesai proses penggorengannya dan akan kita sajikan nah ini buat anak-anak yang berbuka puasa selamat berbuka puasa oke ini ini wih banyak lele kristi luar biasa enak enak gak enak ayo kita makan pakai ini pakai saus ya ya pakai sambal ambil dulu sausnya sambalnya wih mantap nih sebelum dimakan ya kita akan coba dulu di ini di apa ditimbang dan dikemas nah ini kan asalnya beratnya 1 kilo 7 ohn lebih ya 1 kilo setengah lebih pengen tahu berapa kilo sekarang sesudah digoreng coba kak timbang kak disini masukkan jangan sama ininya bakinya gak usah bakinya nah dituang aja berdua kak dan dan nah ingin tahu ya kita timbang jadinya ada berapa kilo jadi berapa coba kita lihat oh jadi tinggal 1 kilo setengah jadi hilang setengah 250 gram ke nampannya ke bakinya wah jatuh wah itu nah coba sekarang dikemas disana dimasukin sudah penuh 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 sekali jadi ini lele crispy nya sudah kita kemas atau sudah kita masukkan ke dalam container plastik atau box plastik cuma tidak cukup sehubungan sehubungan dengan nah ini lele ukuran ukuran besar jadi yang bobotnya itu tadi pas kita tangkap ada 1 kilo 7 on lebih jadi 1 1 kilo 750 gram jadi sementara sesudah kita bersihkan dibuang insangnya terus bagian organ dalamnya dan dibersihkan terus digoreng nah bobotnya ini ada 1 kilo setengah sementara dimasukkan ke dalam box atau container ini tidak cukup ya cuma segini nah ini akan kita makan sekeluarga ya sebagai menu berbuka puasa sunah untuk anak-anak saya berdua jadi sobat semuanya masih ada ya 3 lelek lagi yang belum kita buat lelek crispy jadi buat sobat semuanya yang berminat untuk mencicipi lelek crispy dari halaman rumah Kongkorongok ya silahkan untuk memberikan komentarnya atau menjawab berapa berat bobot lelek yang saya pegang ini setelah digoreng crispy ini berapa bobotnya tadi kan sudah kita timbang untuk jawabannya silahkan nanti jawab di instagram ya pada uploadan foto yang bergambar lelek 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 crispy ini silahkan untuk menjawabnya nanti untuk instagram saya nanti akan kita tulis ya di bawah ini dimana namanya yaitu ets gakur 1975 1975 jadi untuk instagram nya ets gakur 1975 oke siapa nanti yang jawabannya tepat kita akan pilih kembali untuk tiga pemenang nanti akan kita kirim secara gratis untuk mencicipi lelek lelek crispy dari pekarangan rumah saya ini oke demikian yang bisa saya informasikan semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan share wassalam oke mau dimakan aja ya ya